Intro Baik pemirsa sebelum kita berlanjut lagi kepada pembahasan kita malam hari ini seputar apa kabar Vanessa Angel Sekarang kita masuk ke segmen yang ditunggu oleh banyak masyarakat yaitu SKJ Salam Kopi Johnny Baik Pak boleh cerita Bapak ini seorang seperti bajunya kelihatan tentunya Pak Merisan juga tahu pekerjaan sebagai ojek online betul ya Pak? Bapak siapa namanya Pak? Mohsahroni Pak Syahroni sedangkan yang disebelah ini adalah anak Bapak betul ya? Iya Anak Bapak namanya? Mohamad Iqbal Al-Barsyah Iqbal Iqbal usianya berapa Pak? Sekarang 19 tahun 19 tahun oke Pak Syahroni dan Iqbal ini boleh cerita kronologisnya sampai akhirnya memutuskan untuk datang ke Kopi Johnny Dan pengen ketemu sama Bang Hotman silahkan Waktu itu ada kejadian rame waktu itu kan Dia sempat pergi dari rumah paginya pergi main lah Tapi kok gak pulang-pulang sampai jam 9 malam saya udah nyari-nyari jam 10 malam gak ketemu Akhirnya ada teman saya datang masih tahu bahwa anak saya disana udah dikerumunin orang Teman saya ngeliat kesana anak saya masih gak apa-apa Akhirnya teman saya bilang yaudah saya bawa pulang jangan kata orang anak sana panggil dulu orang tuanya Teman saya pulang ke rumah panggil saya dateng anak saya udah gak sadarin diri Kondisinya udah gak sadar udah babak belur lah Oke Selanjutnya 2 minggu lah saya baru bisa lapor Bal kamu lagi ngapain disitu Bal? Kok bisa terlibat dengan masa yang segitu banyaknya dan begitu agresifnya? Mau dianterin teman saya pulang Kamu mau dianterin teman kamu pulang? Tapi disitu deket pos kebetulan ada anak-anak yang lagi pada minum Ada anak-anak lagi nongkrong pada minum? Pada minum iya Terus manggilin saya Saya udah ngeri soalnya manggilnya nadanya keras Eh sini loh buca mana gitu Oke Saya terus udah Akhirnya saya itu Nunggu apa Nunggu teman saya gak dateng-dateng Akhirnya dia ngejar saya Orang-orang yang mabuk itu Berapa orang yang ngejar kamu tuh? Ada 4 orang lah 4 orangan Kamu sendirian kondisinya? Sendirian Tapi saya sebenernya minta tolong mentukang ojek Tolong nganterin saya ke rumah saya juga Biar saya gak selesai the feeling Kalau saya ini bakal digebukin sama orang Ada yang megangin saya Terus ada yang nyundut rokok Pake rokok Astaga Terus saya lihat tangan kamu cuma angkat Ini sampai casat nih Iya ini stroke Coba taruh kesini Iya Maksudnya ini stroke semua udah? Kanan Kaki sama tangan Strokenya aneh suka gak sadar saya Kalau ini suka Terus di foto ini ada kelihatan orang lagi ngeroyok kamu Ini siapa nih? Ini anak-anaknya sekau semua Apa nih? Anak siapa nih? Gak Gak kena saya juga Maksudnya dia lagi ngeroyok atau lagi apa nih? Lagi mukul iya Megangin saya Lagi mukul kau dikeroyok begitu? Tapi dipegangin saya Dipegangin sambil dipukulin? Iya Dipegangin saya Terus wajahnya Ini kalau dari wajahnya kan kelihatan jelas Ini kau tau gak ini anak tetangga sana atau siapa? Iya pokoknya anak-anak kesitu Anak-anak kesitu Oke wajahnya kan jelas disini Iya Dan nongkrong di warung disitu Iya Pemilik warung harusnya tau dong siapa ini Iya Oke sesudah kau lapor polisi Iya Dua minggu kemudian ya Ini juga ada anak Ada Pak RT juga sempet Tapi Pak RT nya gak mau menolongin saya Pak RT melihat Pak RT melihat Terus sesudah kau lapor polisi tanggal 30 Desember 2017 Iya Di mana kau lapor? Di Polsek Tambun Saya lapor di Polsek Tambun Terus apa yang dilakukan oleh Polsek Tambun Tambun Polsek Tambun Kan ada disini Orang yang mengeroyok Yang ambil foto ini siapa? Anak ke PRT Anaknya Pak RT Nah wajahnya semua ada nih Pelaku yang diduga pelaku Kelihatan Apakah Polsek Tambun Polsek sana Memanggil ini semua Untuk diperiksa? Dipanggil 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 Terus? Walaupun gak semua tapi Dipanggil Yang ini kan ada wajahnya nih Ini sudah bukti resmi bahwa dia mengeroyok Terus gak ditahan atau gimana? Alasannya Ini kan belum tentu Tindakan penganiayaan Bisa aja ini lagi nolong lagi pegangin Dan itu alasannya Apakah Polisi datang ke TKP? Untuk menginterview orang di TKP? Saya gak tau tuh Hah? Saya gak tau malah Ini saksi Nabil Badu siapa nih? Nabil itu yang ngambil gambar Oh yang ngambil gambar? Yang ngambil gambar ini? Iya Terus dia bilang apa? Dia bilang bahwa ini mengeroy atau lagi nolong? Saya belum tau Saya belum tau Iya gak pernah Beginilah Inilah memang salah satu kelemahan dari masyarakat Apalagi yang ekonominya seperti Bapak ini Dia tidak berani bertanya ke penyidik Ya kan? Apa hasil penyidikan atau penyelitian Itulah sehingga Padahal ini sebenarnya kunci pokok ini adalah Dia yang mengambil gambar ini Ya kan? Dia dari situ kan bisa tau apakah Lagi mengeroy atau lagi Nolong ya kan? Dan juga di Pak RT Kalau si Dika ini siapa? Dika ini yang berdua sama Nabil ini Berdua Dan itu adalah di perumahan yang sebenarnya Masyarakatnya saling kenal begitu? Iya saling kenal Ya saling kenal Kecuali kalau misalnya di Jalan Sudirman Orang mungkin gak saling kenal Karena bisa saja dia lagi nunggu bis Tertahu rumahnya di Bekasi Kalau ini kan masih di perumahan ya? Masih Benda satu blok aja kalau kita Kalau gitu apakah Bapak merasa Bahwa Polsek Tambun kurang termotivasi Kurang turun ke lapangan untuk mencari pelakunya? Iya saya merasa Merasa? Jadi ini kami memohon perhatian ini Kepada Bapak Kapolsek Tambun Bekasi Dan juga kepada Bapak Kapolres Bekasi Ini LP No. 1478 Tahun 2017 Dengan pelapor bernama Muhammad Sahroni Atas penganiayaan di lokasi wilayah hukumnya Polsek Tambun Yang katanya penganiayaan ini Terdiri suatu kompleks yang masyarakatnya saling kenal satu sama lain Dan sekiranya dilakukan penyelidikan yang sangat tuntas dan efektif Tidak akan susah mencari pelakunya Benar Apakah Ibu merasa Niat Niat benar-benar Untuk turun ke lapangan serius itu Kurang termotivasi atau apa gitu? Iya saya nggak Karena Ibu hanya tukang ocek gitu kan? Iya Saya ngeliat nggak ada keseriusan buat ngukap kasus ini gitu Jadi Himbawan Anda kepada Bapak Kapolsek Tambun sama Kapolres Bekasi apa nih? Buat Pak Kapolsek Tambun Tolong diseriusin ngukap kasus ini Karena Kasus ini jangan sampai terbang lagi buat yang lain-lain Dan anakmu sudah cacat ya? Ini cacat ya? Anak saya nggak bisa aktivitas kayak yang lain Pakai sepatu aja mesti saya pakein tadi kan? Begitu ya? Iya Mudah-mudahan memang dengan adanya Bapak datang ke Kopijoni ya Mudah-mudahan pihak-pihak yang terkait ya mungkin bisa Ya paling nggak memang harus bertanggung jawab Harus bertanggung jawab secara hukum Karena memang disini ada seorang anak yang akhirnya mungkin masa depannya juga Udah nggak bisa kerja normal seperti orang lain Boleh sebutkan nomor handphone kamu siapa tahu oknum aparat terungkap hatinya untuk segera bertindak lagi Nomor handphone kamu berapa? 0821 0821 239 239 888 888 78 78 Ya Ulang lagi 0821 239 888 78 Mudah-mudahan aparat terkait Terdorong hatinya untuk membuka lagi kasus ini Amen Karena anaknya ini benar-benar catat sekarang Saya kira itu aja dari saya Oke Baiklah Dan kemana-mana kita masih akan kembali lagi pemirsa Saat lagi masih akan kembali bersama dengan tamu-tamu kita masih seputar kasus Vanessa Angel tetap di Hotman Paris Show Lu nyindir Lu jujur aja deh lu nyindir bapaknya Vanessa Enggak om Saya nyindir semua orang yang Ya coba Kalau bapak Vanessa memang begitu atau gimana? Kalau sama Milen lu pegang-pegang pinggangnya Kalau sama bini lu jalan Bini lu sana lu disini jalan coba Sub indo by broth3rmax Bini lu wh handling 3 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax